Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan program bantuan langsung tunai 2,4 juta bagi pelaku UMKM akan dimulai pada pertengahan Agustus 2020. Saat ini pihaknya masih dalam tahap pendetaan yang dibantu langsung oleh Kepala Dinas Daerah. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan akan segera menjalankan program bantuan produktif usaha mikro. Tahap awal pihaknya telah menyiapkan anggaran 22 triliun rupiah. Menurut Teten, program itu ditujukan untuk membantu para UMKM dalam mengakses pembiayaan untuk modal kerja. Dengan begitu, para pelaku UMKM bisa kembali beraktivitas. Ini nanti si penerima usaha mikro, tadi kriterianya adalah dia tidak, belum menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Ini akan ditransfer sebesar 2,4 juta sekali transfer dan si penerimanya itu ya langsung ditransfer ke rekening si penerima. Jadi ini kami sudah siapkan pertengahan Agustus ini juga sudah bisa. Terima kasih telah menonton!